Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Walafia tidak kurang suatu apa Amin Hari ini hari Jumat Anggal 7 Juni tahun 2024 Saya Pak Ndud Dr. Nusmartio Melalui channel Youtube Dr. Nusmartio Tio Ini di pagi hari ini ngajak ngobrol Terkait dengan apa ya Melatih anak untuk disiplin dan tertib Nah ini kelihatannya barang sepele ya Terkait dengan disiplin dan tertib Ini memang kelihatannya kalau dari sisi kata-katanya mudah Tetapi dalam prakteknya ini tidak mudah Karena apa? Kalau anak ini tidak dibiasakan disiplin dan tertib Sejak dini ini kalau sudah besar sangat susah Sangat susah untuk mendisiplinkan dan menertibkan anak Nah disiplin dan tertib ini maksud kita adalah Disiplin itu artinya ya Sesuai dengan apa yang menjadi komitmen Kalau dikerjakan, ada pekerjaan, dipekerjakan Jam berapa? Ya harus disiplin Jam itu harus diselesaikan Misalnya waktunya sholat Itu akan terus dilaksanakan sholat dan sebagainya Nah kalau tertib ini terkait dengan Ya ketertiban lah Supaya tetap Kalau mengerjakan sesuatu Itu ya harus diselesaikan Secara apa ya Bersih Kemudian alat-alat yang digunakan Dikembalikan pada tempatnya Kemudian apa ya Semua tertata rapi Nah untuk disiplin Bapak dan Ibu sekalian Ini memang kita harus melatih anak Dengan contoh dari orang tua Kalau apa punya rencana Ya harus dilaksanakan sesuai dengan rencana Kalau ada pekerjaan yang harus diselesaikan Di pagi hari juga harus diselesaikan di pagi hari Jamnya sekolah harus disiplin Misalnya jam 7 harus ke sekolahan Ya anak-anak kita harus diarahkan Jangan sampai datang terlambat dan sebagainya Karena apa Kalau orang tidak disiplin Biasanya Hanya nyantai aja Dan hasil pekerjaannya juga tidak akan Baik Karena disiplin ini kan menjadi salah satu syarat Untuk bisa Apa ya Mengerjakan sesuatu itu tepat pada waktu Mengerjakan sesuatu itu Sesuai dengan rencana yang diinginkan Dan apa ya Disiplin ini kan menjadi bagian dari Apa ya Untuk bisa berprestasi Ini disiplin gak bisa di Gak bisa dihindarkan Jadi Orang yang disiplin Artinya tepat waktu Artinya Dia juga apa ya Punya komitmen yang kuat Dan disiplin ini juga Harus dengan perencanaan Artinya apa Dengan apa ya Kita mau mengerjakan sesuatu Sesuai Apa Dengan waktunya Tepat waktu Itu tentunya juga harus direncanakan Oh ini jam sekian Saya harus menyelesaikan ini Jam sekian harus menyelesaikan ini Dan seterusnya Jadi tidak bisa Hanya nyantai aja Ah nanti-nanti ajalah Nyampunya nanti aja Kalau kita Di pagi hari misalnya Udah lah Karena ini pekerjaan harian Ini pagi jam 6 Harus nyampu Selesai dari subhan Ya harus dikerjakan Karena apa Nanti kalau telat Akan mempengaruhi pekerjaannya Nah yang tertip ini Orang mungkin bisa disiplin ya Kerja Selesai kerja Tapi kalau tidak tertip Juga tidak akan Apa ya Baik Tidak akan maksimal hasilnya Karena apa Orang selesai kerja Tapi alat-alatnya Ditinggal Sabunya Tidak ditempatkan Pada tempatnya lagi Buang sampah Misalnya aja Tidak tertip Hanya dibuang Di berbagai tempat Sehingga akan Menjadikan suasana Di lingkungan itu Menjadi kurang bagus Artinya apa Disiplin dan tertip Ini dua hal yang Sebenarnya memang harus Apa Jadi Satu kesatuan ya Bekerja disiplin Kemudian tertip Kemudian belajar juga disiplin Jam 7 Tid harus belajar Sampai dengan jam 9 Ya udah Tidak usah Mengerjakan yang lain Jadi tidak perlu Tidak usah Disampi-sampi Dengan yang lain Tapi sekarang memang Kita tidak bisa Mengerjakan satu waktu Itu hanya satu pekerjaan ini Tidak bisa Kadang kita Misalnya Baru belajar Tapi menerima telpon Kemudian Disuruh oleh ibunya Orang tuanya Dan sebagainya Itu yang memang Tidak bisa dihindari Tetapi Kita tetap berupaya Mendisiplinkan diri Menyelesaikan pekerjaan ini Tepat waktu Kemudian Mengerjakan itu Sesuatu dengan tertip Artinya apa Menjadi rapi Kemudian Alat-alat yang Ditempatkan Pada tempat Yang seharusnya Kemudian Apa ya Semuanya menjadi Lebih tertata Nah kalau orang Bisa disiplin Dan tertip ini Menjadi modal Dasar untuk Bisa berprestasi Karena skala Sesuatu itu Memang harus Membutuhkan Kedisiplinan Dan tertipan Oke Ini obrolan pagi hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih atas Berhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh